Ya gimana? Tapi aku izin ya istri aku udah nunggu doang Oke iya ya Oke ya pokoknya Insya Allah di kurubahan tahun ini Kita ngadakin Jakarta ya Mungkin Lebaran di Langsatu Nah tahun ini Jakarta Ya Alhamdulillah kemarin saya gak bisa Nemenin istri ke Jogja karena ada kegiatan Jadi istri saya ketemu Sama Hayabusa dan dia cocok sama siapinya Mohon doanya ya Aku gak cek sampe beratnya ya Karena gak nanya yang penting udah ketemu untuk kurubahan Dan berbagi ke semuanya Keluarga santri dan lain-lain dan itu Alhamdulillah karena diberi kemudahan untuk Bisa dimukan ewan kurubahan Harganya ya Pokoknya kita berkurubahan semampunya kita lah insya Allah Gitu aja sih Rencana kurubahan berapa Iya kan kayak biasa ya Mohonah Kalau abis maghrib langsung istirahat dan kita Kalau tidur malam itu Mohonah gak pernah dititip sama suster Jadi kita selalu tidur bertiga Jadi kita bagi inilah bagi waktu Untuk bisa datang ke Boncingnya temen dan Istri jaga dirumahnya dengan anak saya Pimpin Mohonah udah bisa apa aja sih Ren? Alhamdulillah Mohonah udah bisa merangkau Maaf udah bisa jalan Kayak dua tiga langkah bahkan sampe berdiri sendiri Itu udah Alhamdulillah banget gitu Dan juga giginya tuh udah numbuh dikit Satu dibawah gitu Alhamdulillah Udah kepikiran dong sih untuk asuransi pendidikan ke depannya? Itu pasti udah pemikiran orang tua semua ya Untuk depannya bahkan Di beberapa bulan waktu saya udah daftarin sekolah Di Jakarta ini untuk Bisa dapet bangkunya aja Jadi insya Allah mohon doanya biar Mohonah bisa sekolah Dan bisa lebih cepat untuk sekolah lah Tapi sejauh ini udah bisa interaktif papa aja sih bang? Udah bisa panggil papa Tapi panggil ibunya masih belajar Kadang panggilan mama mama Tapi istri aku gak pernah terima Jangan panggil mama dong ibu Tapi panggilan masih papa papa gitu Ngomongnya ibu Ngomongnya ibu Gimana bang rasanya pertama kali dipanggil papa? Terharu bahagia banget dan Kayak merasa ini anak juga deket sama aku gitu Karena kedua yang dia panggil papa papa gitu Itu sih Seneng banget Aku memang 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 kita ikut sama Mbah Ungnya ya Jadi panggilnya papa ibu Oh oke Kalau Aceh kan ayah nyanya kan kalau aku kan Jadi kalau bisa di rumah kita telepon papa ibu Tapi udah belajar lah nyoret-nyoret Kayak buku gitu Nyoret dinding gitu ya Itu kayak saya dulu waktu kecil lah Tapi masih belajar kayak narik-narik Apa? Mainan-mainan itulah belajar warna Terus kayak ngeliat TV-TV kan kadang di sekolah kan Ngajarin kayak dengan musik dia yang biasa latihan itu kan Jadi dibawa ke rumah Dan mengajar Seti pen Apa sih? Aktif gimana ya? Pokoknya kita tetap menjaga ya Jadi gak punya kebiasaan juga Biasanya memang mengajar dari sekecil ya Jadi gak tahu gimana-gimana banget gitu Jadi ya karena kita terlalu aktif banget juga gak terlalu baik ya Jadi kita masih menjaga Maintain selantuk anak gitu Bang ada rencana gak di mana? Mohon doanya ya Sebenernya aku dan istri aku tuh gak nunda ya Gak nunda untuk warna-warna Tapi ya sedi kasih Allah Ya walaupun harapannya adalah lahir Tapi gak apa-apa sedi kasih Allah yang penting sehat Itu aja Tapi yang menjaga keormonisan umat tangga Seperti apa sih kan sekarang banyak sekali nih yang lagi beredar selingkuhan nikah Amin Mungkin saya aja masih perlu banyak belajar Karena kan masih baru nih baru 2 tahun insya Allah mau jalan 2 tahun untuk pernikahan Aku juga masih masih banyak belajar sih Untuk menjaga keormonisan itu Karena ya nikah juga bukan tentang kebahagiaan aja Kita terlihat nikah itu tentang belajar Tentang agama juga Dan tentang akhirat juga Jadi itu harus banyak belajar lagi sih Kalau untuk aku Aku jadi gak bisa bilang harmonis itu seperti apa Karena nikah bukan untuk bahagia aja Tapi untuk semuanya Lagi ibadah Jadi lebih worry gak sih apalagi Reaches gitu lah Untuk netting-nya segala macem Gimana cara kamu buat makin-makin? Bahkan istri aku gak pernah netik Dia memang selalu percaya sama aku Dan istri aku selalu support apapun yang aku buat Yang penting gak melencinkan negatif Yang penting gak support aja Dan Kuncinya tuh apa ya? Ya Kuncinya adalah iman Iman Itu dia Kuncinya untuk rumah tangga ini ya Oke 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 Makasih semuanya Untuk warga Indonesia yang merayakan Idul Adha Saya mengucapin Dan istri saya juga mengucapin di rumah Saya wakilin Pokoknya Selamat hari-hari Idul Adha Semoga Kita murni kembali Suci kembali Dan juga Kita harus mencuci Sebagai harta kita Semangat kita Itu aja yang paling penting sih Ya Pasti kita sini berdoa sama-sama Untuk Mensucikan diri Dan insya Allah Selamat datang Amin Amin Assalamualaikum Selamat datang